selamat siang zaman saat ini berubah dengan sangat cepat di semua lini terjadi perubahan termasuk di era transportasi sekarang kita banyak mengenal modal transportasi seperti Jeklingkot, Jakarta, KRL, Komputer Light bahkan kereta cepat selain itu juga ada gepuran dari transportasi online lalu bagaimana dengan nasib para pengemudi angkotan umum profesional seperti Angkot mari kita cari tahu dan saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat pangkalan namun ini buat pangkalan resmi dari Angkotan Umum ada pangkalan ini adanya di Pasarbo atau di bawah flyover Pasarbo Jakarta Timur ini dia pemirsa pangkalan Angkotan Umum yang ada di flyover Pasarbo kita akan coba mencari tahu gimana sih nasib mereka saat ini berapa sih penghasilan yang didapat di tengah gemuran moda transportasi yang berkembang saat ini kita akan berbicara dengan salah satu supir halo pak, bapak disini supir angkot atau numbin angkot pak? ya saya supir angkot oh supir angkot pak bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar pak? bisa, bisa, bisa pak, namanya siapa pak? saya namanya Ubaik berapa lama udah jadi supir angkot? pak, saya udah lama banget bawa angkot dari lagi bagus-bagus sampai hancur-hancurnya iya bang, sekarang gimana bang? kondisi angkot di bang trayek, bang sendiri gimana? kalau dibilang rame gimana ya? sekarang kalau usaha ini tergantung menarik ini tergantung milik kita kalau lagi bagus-bagus kalau lagi nggak, ya nggak sederhana lah gitu tapi masih ada nih bang? masih ada kalau buat di rumah anak istri cukup masih bisa masih bisa dipondisikan lah artinya bang, dulu jaman jaya-jaya dulu kan saya sekolah dulu kan pernah taik angkot di bang ini kan kebetulan trayek saya juga di sekolah nih saya sampai bergelantungan untuk rebutan angkot oh iya, bener itu, itu lagi masih ada jaman baku tempel penumpangnya sampai gelantungan itu, waktu itu sehari sampai berapa-berapa bang? wah kalau model saat itu mah kita penghasilan kita minimnya aja 2,5 minim itu ya udah dibawa pulang udah bersih itu, itu hasil udah bener-bener bawa pulang ke rumah sekarang kan nih bak iya angkot ini di kempurnya banyak nih bak? ada ojek online ada ojek lingko ada ojek jakarta gimana pak? menurut bapak sendiri pak? ya, ya namanya kita ikuti jaman gitu ya pengaruh besar paling banyak bapak saat ini berapa sih bisa bawa pulang ke rumah? bawa pulang ya paling banyak sekarang jadi gimana ya? kita gak bisa mastiin kadang ada paling banyak paling banyak-banyaknya 150 paling banyak itu juga gak mungkin tiap hari gak seminggu sekali juga nah itu tergantung milik kita lah kalau jaman saat ini mah ya apas-apasin mah 30-40 lah pokoknya cukup lah buat untuk dibawa ke rumah buat masak lah buat orang rumah gitu sebenarnya kan pemerintah ada program nih pak? cek lingko bapak sendiri gak tertarik gak? tertarik sih gabung sama itu? sebenarnya atau kenapa ada alasan tersendiri bapak gak mau gabung? saya gak tertarik gitu pak kenapa pak? jadi kita memikirin kehidupan sehari-hari kalau itu kan perbulan karena kita udah terbiasa dalam hari-hari megang duit gitu kalau itu kan kita gak megang duit kita bingung ya ada kawan-kawan banyak kawan-kawan yang bawa cek lingko akhirnya bawa yang biasa lagi karena keluhannya kayak gitu jadi dia kan steam gaji UMR ya abis aja setiap bulan pimbang stick doang hitungannya kan dia kasbun tiap hari 50 oh gitu nah jadi buat uang buat ongkos transport dia sama makan dia aja pas belum masak di rumah makanya gak kebagian kalau untuk kendaranya sendiri ini boleh gak pak kategori masuk cek lingko itu gimana? saratnya bapak tau gak? gak tau ya? tau sih cuman diremajain katanya kalau udah diremajain masuk cek lingko cuman kayaknya kalau triage ini belum ada deh kalau misalnya ditawarin bapak mau gak? gak mau gimana ya jawabannya saya belum bisa masukin pak untuk perawatan mobil ini sendiri ini duitnya dari siapa? punya bapak sendiri atau ada oh ini saya saya store run store run iya punya pemilik orang ini saya bawa store runnya berapa pak? variasi sih tergantung yang punya mobil kalau saya sendiri 180 180? perhari perhari berapa tarif naik angkot sekarang? kalau sekarang jarak dekatnya kan 5 ribu jarak jauhnya 8 ribu untuk pelajar ada harga khusus gak? pelajar ya kita tergantung aja tergantung mereka aja gak sih? tapi hampir rata-rata sekarang udah 3 ribu banyak banget yang sebelah sama angkot nih soal nge-claim sembarangan menurut bapak itu sendiri gimana pak? gimana ya emang ya kadang kita sebebasalah juga kita nunggu pedumpang ada di jang kita kan mau gak mau kita nahan kita kan usaha nyari setoran kadang motor ini ngambok kelaksonin marah gitu ya kita mah udah jadi udah jadi punya kuping tebal aja udah bukannya kita gak ngargain gak kencang butuh setoran mobil ini butuh setoran nah nyari penumpang susah kan wajib ditunggu kalau kita tinggal gimana kita ada restorannya kan itu solusinya jadi gimana ya itu si malakamala pak jatohnya makasih pak ya sama-sama kalau kita dulu naik angkot itu suka berhenti sembarangan turun sembarangan namun untuk jeklinggo ini tidak bisa ya kita harus menunggu di salah satu pemberhentian bus walaupun itu di jalan berlangsung seperti di belakang saya nah hari ini saya berada di sebuah pemberhentian bus atau sepatnya pemberhentian jeklinggo nanti saya akan coba naik jeklinggo dan mengobrol dengan supirnya nah ini kita berhenti di bus stop ya kita gak bisa sembarangan saya akan coba naik dan saya akan menggunakan kaku jeklinggo halo pak ini tepnya dimana pak saya baru pertama kali jeklinggo nih pak oh ya oh disini pak sudah ini pak sudah kena sepaham pak sudah ya bang abang siapa namanya pak bapak ya disependi pak nah ini udah berapa lama jadi jeklinggo ini udah 5 tahun pak berapa sih pak bayarannya kalau berapa sip sip itu boleh oh bayarannya 140 tahun pak setengah hari setengah hari setengah hari ya kita simsipan oh per hari berarti satu sip ya satu sip berapa jam satu sip itu kita 8 jam pak melayani penumpang ini berapa lama pak berapa jam aja kalau sampai jam 10 pak kalau dari ini dari siang dari siang sampai jam 10 iya jeklinggo sendiri dari pagi sampai jam berapa jam 5 udah 5 kalau sampai jam 10 malam iya cape gak sih pak jadi segera lumayan pak kan lumayan cape pak apa sih pak yang paling bikin emosi saat ya terutama pengendara motor pak jadi kalau macet gitu main speed slip aja terus dari gang itu kadang-kadang main lonong aja agak seringnya begitu pak bang ini kalau boleh tahu ini treknya dari mana kok ananya berapa kilometer kalau kilometer 14 ya pak 14 kilo ya 16 16 oh 16 kilo pak ya sehari itu ya 200 kilo gitu pak ini kan kita bener-bener gak boleh nih bang seperti sembarangan terus sembarangan ya iya ada ada pameran yang nggak stok pak apa lanjutnya bikin makin berat nih jadi supir jeklinggo ini yang lewat dalam perkampungan ya untuk ininya pak apa sih ya satu kadang-kadang dari ininya juga sih penumpangnya juga ada yang enak-enak gitu kadang yang gak sesuai aturan gitu ada gitu pak masih ada aja berlumah yang enak-enak-sip gitu pak masih masih ada ya juga tembunya kan gak di pelang bus stop gitu pak oh sedangkan kita gak ngambil memang kan kita wajib dihintikan pelang bus stop cuman dia aduannya itu kadang-kadang tuh gak di pelang bus stop gitu pak untuk pemilikan kendaraan ini punya pribadi kita atau punya suasana punya pribadi pak cuman memang udah dikontrak sama ini ya Telang Jakarta kalau bapak sendiri digaji oleh Telang Jakarta kalau saya pribadi dari pemilik pak pemilik mobil jadi yang pemilik mobil itu dia kerjasama dari kooperasinya untuk kooperasinya terus dari Telang Jakarta jadi apa lagi sih selain gaji ini sampai dari segeras di minggu ini BPJS sementara ini belum megang pak belum megang belum dapat ya belum dapat ini harus jadi perhatian untuk ini BPJS lah pak ya minimal lah keluarga oke pak makasih ya ayo sama pak nah kita udah sampai saya sudah sampai setelah mengendarai Jeklinggo kurang lebih treknya itu 8 km gabritnya itu yang juga adem panas dan gratis terima kasih sudah mengaksikan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!